Halo semua balik lagi di RC video bareng gua Antonius Ranga udah lama banget gua balik udah nggak ada di depan kamera kayak gini hahaha Oke jadi kali ini kita ada di dalam segmen RC Unboxing kita akan mengunboxing sebuah helm yang apa ya helm ini itu cukup worth it lah gitu jadi kalian dapat helm bagus tapi harganya masih affordable gitu ya jadi tanpa berlama-lama helm apakah itu kita langsung unboxing Oke tolong helmnya diambil oke saya ambil sendiri nah ini dia helm yang eh oke banget tapi tetap affordable ya karena harganya juga masih oke banyak banget dengan kualitas yang kalian dapatkan harga segitu tuh termasuknya murah ya ya enggak sih kalau dibandingin dengan yang lain ya mungkin ya ya Jadi ini adalah helm HGC ya seperti yang kalian tahu halam HGC ini merupakan helm yang sudah mendunia yang banyak sekali dipakai oleh para pembalap modu GP salah satunya sekarang itu adalah Paul Espargaro ya Paul Espargaro itu sekarang pakai HGC HGC tapi yang HGC ya Arva 01R kalau masalah ya kayak gini lah bentuknya Oke gue lupa tolong nanti tolong editor ya sip mantap tolong ditar disini kamu gambarnya Oke ya seperti biasa kita lihat boxnya AJC itu selalu berwarna biru ya tapi bukan tapi kalau biasanya kalau yang beda tuh kalau misalnya ada edisi Marvel atau edisi apa gitu ya itu beda tapi kalau yang normal yang biasa dia dosnya warna biru terus tulisannya warna putih dengan logo Arva triple double HGC Helmets.com terus ada tulisan disini juga performance re-invented 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 terus Arva nya lagi terus ini sudah SNI jangan khawatir ya Nah ini motifnya ini adalah salah satu motif di line-up terbarunya HGC di Indonesia ya gitu jadi ini ini baru masuk salah satu yang baru masuk ke sini eh ini udah SNI udah ICI dan sudah di OT makanya dia tipenya itu Arva 11 Pro gitu Oke jadi langsung kita unboxing aja ya jadi kita udah lihat dosnya kayak apa apa-apa sekarang kita lihat dalamnya dan HGC Arva 11 Pro yang manakah yang ini Oke kita lihat ya seperti biasa dibuka ada atansiong atansiong warning aktung atansion nih ya terus kita lihat dalamnya ada bubble wrap terus seperti biasa Hai terus seperti biasa HGC Arva 11 dan sudah dari 10 di sebelah dia udah dapet Vicer udah dapet yang smokenya jadi kalian enggak perlu beli lagi kalian dapet dua dapat yang clear sama dapet yang smoke gitu terus ini ada helmnya terus ini ada aduh susah ya ada buku-buku ya manual-manual book ya teman-teman manual book sama stiker HGC terus dapet ini udah ada apa namanya anti-fog juga ini kita buka aja ya datar bawah dulu helmnya ya jadi yang tadi gue bilang ada eh buku-bukunya ada stiker ada ada chain curtain ya guys ada chain curtain udah dapet anti-fog juga merek pinlock jadi udah lengkap udah pakai lengkap makanya kenapa gue bilang helm ini adalah satu salah satu helm yang worth it banget dengan harganya Oke jadi itu isinya eh selesai unboxingnya nggak gitu ya kan unboxing kan namanya membuka membuka box-box sudah di buka selesai dong enggak ya Oke sorry 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 oke lah kita lihat ya ya sekarang helmnya ya nih seperti biasa bungkusannya apa nih bukan bungkusan apa sisanya eh tas helmnya itu warnanya hitam dengan bahan yang premium tulisan HGC Helmets dan performance re-invented di sebelah Hai satunya kita lihat ya Aduh ini HGC yang apa kita buka bersama-sama ada warna merah ada warna hitam Oke kita buka langsung ya Wow ternyata ini yang karbon guys Wow Wow Hai wah cool Oh ini keren ini keren ini keren guys ya jadi ini adalah HGC kombinasi antara warna set dan karbonnya gitu Jadi ini udah reinforce karbon bahannya ya ya temen-temen ya jadi ini reinforce karbon terus eh ada bagian-bagian yang memang dia cat lagi gitu jadi warnanya hitam dan merah tapi karbonnya tetap kelihatan nih ya ventilasi atasnya itu warna merah terus belakangnya ini apa istilahnya spoiler itu warna hitam dan warna merah gitu jadi karbonnya itu enggak polos semua jadi dia tetap ada grafisnya ya kayak lihat nih ventilasi air vent depannya itu warnanya merah terus di depan-depan ini juga ada tulisan arva 11 karbon logo R tapi tengahnya bolong tengahnya ngeliatin karbonnya sini grafis merah grafis hitam disini ya jadi kombinasi eh terus ini juga ada nih nih HGC ya dia kayak garis-garis gitu Wah cakep lah ini keren lah pokoknya jadi buat teman-teman mungkin yang pengen punya helm karbon tapi enggak polos banget ya dan mungkin motor kalian kebetulan warnanya merah-hitam ya jadi cocok buat pake helm ini ya gitu nih ya di atasnya tulisan premium integrated matrix arva 11 ya terus di belakangnya logo R logo arva terus ini udah di oti ICI eh SNI terus apalagi ya Oke gua bahas satu-satu ya jadi seperti yang kalian tahu helm ini adalah helm tertingginya HGC yang Hai apa ya yang paling tinggi lah yang dijual umum ya karena yang dipakai dipakai di MotoGP untuk saat ini belum dijual umum gitu ini eh terbuatnya untuk yang ini itu karbon komposite advance karbon komposite jadi campuran dia Om karena komposit ada karbon ada fiber dan lain-lain dia ventilasinya itu ada enam ya satu di tengah dia bisa buka-tutup ya dua ada di samping nah ini kebetulan yang ini gak bisa buka-tutup karena dia terintegrasi sama Sena Smart HGC Bluetooth itu sistem kalau nggak salah dia Sena ya kalau nggak salah ya deh ini correct me if I'm wrong ya ini tapi dia udah bisa udah ada tempatnya untuk eh intercom itu nanti akan gue bahas tempatnya dimana penempatan segala macemnya kita bahas ventilasi dulu di tengah sini di jidat ya di slide kanan-kiri lalu di atas ventilasinya jadi di roll roll belakang ngebuka roll kedepan tutup lalu eh exhaustnya itu ada di kanan kiri sini dan di atas ya dan ini seperti biasa Arva 11 udah ketutup dia jadi jangan nggak usah takut keujanan lagi ya terus apalagi ya visor nya dia sistemnya di tengah jadi harus dibuka dia klip gitu tapi oke ini bisa dilok juga kalau ngelok itu kalau nggak salah ke kanan atau kiri Oh ke kanan ke arah sana itu dilok jadi dia nggak bisa buka ya bukanya kesini gitu dia udah flat pasarnya udah flat udah ada teropos karena udah race ready lalu ini juga recet tergampang untuk buka-tutup visor ya tinggal dibuka juga gini doang dia udah langsung buka pasangnya pun tinggal slide dan tekan itu udah kepasang lalu kita lihat udah double diring pastinya warnanya emas ada logo AJC nya anjir mewah banget ya keren banget terus dia udah ada emergency pull tabnya juga ya kalau dibutuhkan ini udah bisa langsung ditarik untuk buka nah ini dia yang tadi gue bilang nih dia udah ada tempat untuk smart HJC ya jadi ini untuk intercomnya jadi kayaknya ini dimasukin ke dalam sana ini dibuka dimasukin terus udah ada tempat intercomnya integrated nah di depan sini kalau kalian lihat nih nih ya nah kelihatan gak guys kelihatan nah ini kayaknya buat si eh apa namanya mic intercom gitu jadi udah ada jalur kabelnya udah ada tempat intercomnya gitu nah biasanya tuh yang disini buat naik turunin buka ventilasi yang kanan kiri tuh cuman disini tidak ada ini udah ada apa namanya intercom gitu terus untuk busa juga seperti biasa AJC selalu nyaman dan udah ada tempat untuk intercom speaker di helm ini jadi dipakai juga udah nyaman kalau kalian pakai intercom Oke kayaknya itu aja jadi helm ini helm karbon ini inget ya ini helm karbon ya beratnya itu ini mungkin sekitar 13-13-1350 mungkin ya ini cukup enteng karena tidak ada ya di sini ya oke tidak ada ya tapi sekitar segitu ini cukup enteng kalian bisa mendapatkan helm ini hanya dengan harga 7 jutaan aja men kalau nggak AJC ya lu gimana dapet helm top of the line karbon nyaman di harga 7 jutaan ini emang AJC nggak ada lawan kalau buat ini oke kayaknya gitu aja eh unboxing dari gua mungkin nanti akan ada unboxing lainnya atau di segmen lain ketemu sama gua jangan bosan ngelit muka gua ya jangan lupa like comment subscribe di channel ini terus kalau kalian suka kalian dapat informasi bisa kalian share ke teman-teman kalian oke eh sampai ketemu di video berikutnya selanjutnya sampai jumpa dah selamat menikmati